Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diantar sama Pak Azi Rudi yang beli pedetan setelah 35 ekor ada di sana guys ini ribu yang paling besar sendiri tapi katanya AB kalian 500an ya? 500an 500an kilo untuk kebetulan untuk comborannya sendiri ada ampas tahu ada konsentrat super jos yang gemuk 2 jadi disini ada yang untuk yang udah bakalan ada besar-besar ini sekitar ada 70 ekor ya? 70 ekor yang pedet 35 ya ini ada air tech juga membuat tanda itu air tech full namanya full apa? air tech tanda ya? nomor dia konsentrat itu buat ini apa? buat apa? comboran lah biar cepet gemuk kandangnya apas tahu ada kopra juga bungel sawit ya? iya ini kenapa gak ada tanda nya? itu satu-satunya satu-satunya lalu yang Jawa jenisnya gemarang gemarang gemarang? gemarang kebanyakan disini pegun semua nih guys pegunnya kok yang ini gitu? ini? kayak gini pengguna hitam itu pegun oh pengguna hitam itu gak ada loh kalau dengan ban awas dulu galak gitu tapi kan gak bisa ngabur juga gak bisa kalian cali nyokot gak sih? sapi gak nyokot ngeruduk aja kayak gini guys tempat pakainya siap 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 sampai kalung ban jadi itu tadi comborannya pagi sama sore oh ini kalau gak mau jangan ngeleng ya hehehe jadi untuk disini untuk satu deret ada iya pul itu kan pul satu deret ada berapa ekor nih? satu deret lima belas? lima belas? satu deretnya sekitaran ada lima belas di sana juga ada kandang juga kebetulan pak musa ini lagi ada hajatan ya pul? ya lagi ada acara hajatan jadi gak bisa nemenin nemenin ABK nya juga lagi ngurus sibuk ya kebetulan pak musa sendiri itu bidangnya itu pertanian ya kayak saya ya iya dia bidang pertanian ini nyobain peternakan udah berapa? 6 bulan ya? 6 bulan ini coba coba katanya kalau udah diisi sebelah sana yang anda sampai bali rencana ada si berapa lagi? 100 berapa belas ekor tadi ya? pokoknya mau nambah guys iya pokoknya mau nambah lah emang istilah sekali untuk peternak pemula gak main-main nah langsung banyak nih guys emang dibidanya pertanian tapi baru kali ini katanya baru disapi mantap nih guys kalau ini jenis apa nih? berangus berangus hitam? hmm dia banyak lalat gini gak apa-apa ya? gak apa-apa biasanya katanya loh katanya loh pendapatnya ngomongin yang sebelah mata itu kadang ada catingnya oh 30 ada apa? kacing ya? ayo review review tapi ini yang tadi yang sederet yang sederet ini semua itu yang bobot sekitar 500an disendirikan kalau yang ini mungkin ada 300-400an ya pokoknya kemungkinan ini ada 300an bobot ya? tadi bilangnya sih 300an 300 lebih lah pokoknya sebenarnya ini yang berapa sebelah kiri sebelah sini guys ini kebanyakan sapi ada dari Lampung sama mana tadi? Lampung Jawa sama mana lagi tadi? dia bilangnya pokoknya itu lak lupa guys ya guys tadi itu kalau untuk jadwalnya nanti jam 6 udah mulai di kandang kalau pakainya di rumput itu guys nanti review aja nanti rumputnya kayak gimana kebetulan di Matam tuh rumputnya beda ya sama Jawa rumputnya kalau di sini tuh di tinggi kan kalau Jawa pernah aku lihat kalau di sini rumput kayaknya kayak gini kayak gini kayak gini ini itu rumputnya ini rumputnya ini rumputnya ini rumputnya ini rumputnya pertanyaan soalnya di Pak Musa sendiri itu di bidang pertanian paling kemudian ini ini sawah ya kayak pupuk eh di Batam gak ada sawah sawah kebun kebun mantap ini guys kayak main-main ini ini paling kalau ngisi semua ada 100 lebih ya 100 lebih ini ada kalau yang di sini aja sederet ini sama gabung pedet itu semua ada 105 yang bahkan 70 yang pedet 35 ya 105 juga kebanyakan di sini sapinya pegon-pegon semua sapi apa lu? pegon pegon sapi pegon itu asal yang mana? ya hasil peranakan sendiri jawa campur-campur gitu lah berarti kayak ada yang limusin nanti pedet juga ada oh yang berikut yang anak-anak itu ya? oh yang gini-gini sapi kembali ini ini? ini sapi pesisir ini sapi pesisir yang merah ini kayak di Lampung kan banyak sapinya merah-merah kayak gini ya segini aja lah yang ini baru Bali mana? ini 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 Bali kayak pokoknya ada putihnya itu loh kan ini emang sapi banteng kalau di dulu macam banteng gitu emang banteng terus dipelihara sama warga setempat daerah mana itu ujung Banyuwangi lah pokoknya itu terus di rat-rat jadi kayak gini sapi kalau ini api ya? kalau di Jawa ini jenisnya gumarang tapi pendapatnya orang lain beda-beda lah biasanya setiap daerah kan beda iya 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 berarti hidungnya pink ini bisa jadi waktu indukannya si mental tapi ditarain apa kayak gini ini mungkin lah besok apa gimana kita ketemu pak Musa lah siap siap ini yang masih kecil-kecil ini ini apa nih? kayaknya beda nih apanya? sapinya jenisnya api gondnya gitu api gond memang gitu? aduh nah ini baru nih beda nih ini beda nih ini apa nih Kak? sama sapi Bali bukan kerbau oh tapi balik hmm kok gila pul rumputnya iya kayak gini guys rumputnya rumputnya pak rumputnya kayak gini guys rumputnya berarti ini rupanya ilalang nih guys tapi kebetulan pak tadi kebetulan pak mustah sendiri tadi ada yang sebenarnya ya pul ya ladangnya itu yang di tanam rumput gajah guys tapi di batang gak pernah kenapa rumput gajah rata-rata ya ini ilalang semua? ilalang pan untuk besok lah kapan tak ke temi yang ada sendiri? pengen tau makanya apa di sana apakah sama? iya lah iya 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 setiap petra kan beda-beda kalau di jawa rumput ilalang ini ada gak? iya ada tapi gak pernah dikasih makan ke sapi oh gak dikasih makan sapi iya caranya kan potenya gak ada gak ada ya? iya ada tapi gak sebanyak rumput gajah rumput gajah apakah rumput di sawah kan banyak tau yang sebelah buat injakan itu lho oh iya 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 ya guys untuk video kali ini disini kayaknya jantan semua ya? ya mah jantan lah jantan semua untuk degemuan jantan gak ada yang diternakin gitu berarti ya? itu malah belum ketempat musa oh iya juga kalau di jawa sana kalau di bosku pak airman tuh breeding ada betina jadi enak kan breeding apalagi kemarin aja kemarin aja 33 ekor betina gunting semua wuh anaknya berapa itu? berapa tuh ada yang kembar juga malan paling banyak itu dua kan? enggak tapi paling banyak berapa anak? ya dua itu kembar cuma yang jarang lah kembar oh jarang ya? hmm banyak satu ya? iya kalau pada ini kambing ya ya guys sekian untuk video hari ini jangan lupa like komen subscribe ya guys biar channel ini makin berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih